Mau bahasnya tentang ini, mungkin masih ada hubungannya dengan dua episode podcast yang kemarin Sempat kita bahas tentang korban gagal bayarnya Investree Lalu juga sempat bahas sisi hukumnya bersama Frank Hutapea Peter ini juga masih ada hubungannya dengan Investree Karena Peter adalah mantan karyawannya Investree Yang gaji belum dibayar ya? Gaji belum dibayar? Nah terus kan pas lagi Desember belum dibayar Berarti harusnya Januari gak pada minta? Gak pada protes? Ya protes soalnya waktu Desember itu Kita sempat town hall kan Town hall itu dibilangin kalau Oh gak bisa bayar nih gajinya mungkin telat Belum Desember? Ngomong kayak gitu? Iya Selamat datang di Merserum, kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Dan episode kali ini gue kedatangan seorang teman Dia ini kalau anda kenal dengan seorang podcaster yang namanya Indaji Ini adalah editornya Namanya Peter Apa kabar bro? Baik, baik Tunggu bentar Tunggu bentar Kayaknya ke Jawaan ya Tunggu deketin dikit Bro Dia beli kaosnya Mersfem Ini sweater Kalau mau beli masih ada gak sih? Masih ada gak sih? Masih ada kan? Beli Boleh itu Dia udah beli dua Beli dua biji kan? Iya dua biji Dia memperkaya pundi-pundi kami Nah Peter mau ngobrol sama gue Tapi gak mau bahas kelakuannya Indah Udah kemarin ini podcast Ini sebenarnya hari ini udah tayang ya? Hari ini kan? Per-per- Per kita ngerekam Per-per rekaman recording hari ini Harusnya sih udah tayang sih Yang di gue ya Gue di podcastnya Indah ya Iya Nah mau bahasnya tentang ini Mungkin masih ada hubungannya Dengan dua episode podcast yang kemarin Sempat kita bahas tentang korban gagal bayarnya investri Waktu itu korban duangnya sekitar 200 juta belum balik Lalu juga sempat bahas sisi hukumnya bersama Frank Hutapea Peter ini juga masih ada hubungannya dengan investri Karena Peter adalah mantan karyawannya Investri Yang gaji belum dibayar ya? Iya Gaji belum dibayar? Berapa bulan emang nunggak ya bro? Kalau gue kan resign itu Lu resign atau di PHK? Resign Oh lu resign? Oh lu ngajuin resign? Gue resign itu tanggal 29 Februari ya 29 Februari? Gue resignnya 29 Februari Itu sampai gue resign belum dibayar Terus April kemarin awal yang Desember dibayar Tapi gajinya doang Desember dibayar? Iya gajinya doang Lu memang ditunggak berapa bulan? Ya kalau itu kan gue resign tanggal 29 Februari tuh Desember, Januari, Februari tuh belum dibayar Oh 3 bulan Tapi yang sebelum-sebelumnya Sebelum Desember itu Sebelum Desember sih dibayar Lancar? Pernah ada sebulan atau 2 bulan gitu Dia telat sih Tapi ya semingguan gitu Oh pernah telat? Pernah telat Pernah telat dibayar gaji? Lagi Oh lucu ya Kayak ini ya Kayak lagi nagi utang sama ini ya Karena gue tewin Gue biar gak kayak pentol juga nih Gue ikut aneh Anjir Gue gimik Tapi lucu ya Pemberi utang Pemberi utang kan? Siapa? Investor Bukan pemberi sih Dia marketplace ya Oh Maklar utang lah ya Maklar utang Maklar utang ngutang Maklar utang ngutang Kasarnya bisa gitu lah Udah ngutang sama nasabah Belum dibayar-bayar Sama karyawan juga ngutang Kalau sama nasabah kan Secara yang apa Secara sistemnya yang belum bayar Burawernya kan Harusnya Ya Katanya sih borowernya yang belum bayar Katanya borowernya yang belum bayar Kalau yang karyawan kan berarti perusahaan Perusahaan yang belum bayar Yang Desember tapi udah masuk? Udah Per? Tanggal Awal April Lupa gue tanggal itu Awal April Sebelum lebaran Sebelum lebaran Oh Seakan-akan kayak dapet THR ya Padahal Padahal bukan ya Bukan Emang utang gaji aja kan Nah terus kan pas lagi Desember belum dibayar Berarti harusnya Januari Gak pada minta Gak pada protes Ya protes Soalnya waktu Desember itu Kita sempat Town Hall kan Town Hall itu dibilangin Kalau Apa Oh Gak bisa bayar nih Gajinya mungkin telat Belum Desember? Ngomong kayak gitu Iya Gajinya mungkin telat Yaudah Terus di Ini CEO nya masih ada gak sih? Nah itu gue juga gak tau Yang ngomong siapa? Oh yang ngomong Ini Siapa namanya? Shareholdernya Tapi lu gak tau siapa? Apa? Yang shareholdernya siapa tuh Tapi lu tau? Oh Tapi dia memang Jadi waktu Town Hall aja tuh Perasaan gue gak enak soalnya Biasanya Town Hall kan CEO yang ngomong tuh Kenapa CEO saya tidak ada ya? Oh CEO nya gak ada pas lagi Town Hall? Oh Tapi shareholder itu kan Gak harus dia Ini kan day to day di company kan? Enggak Gak ada posisi apa-apa di company? Cuman shareholder aja udah gitu? Setau gue gitu ya Tapi dia sering Oh oke Gue mungkin karena masih baru juga Gue baru setahun setengah gitu Jadi belum Oh Lu baru setahun setengah Iya Terus Town Hall nya kayak gitu tuh Bilang Kemungkinan telat Iya Gajian tanggal berapa biasanya? Gajian sih tanggal 25 Cuma kan waktu Desember itu harusnya Belasan ya Apa? 18 apa kalau gak salah? 22 Eh 22 22 ya 22 Desember harusnya gajian Tanggal 20 nya Town Hall Dua hari apa saat 21? Oh sehari sebelum yang ngomong Sehari sebelum ya Gue Terus Tahunya Dibukanya gini kan Apa yang I can't believe my friend did this to us Oh gitu? Iya Ada ini Ada openingnya? Iya openingnya kayak gitu Oh Wah yaudah Dia kira acara podcast kali ada openingnya Terus Pada nanya-nanya Pada nanya dong di Town Hall Itu Town Hall nya offline atau online? Online Online Sampai nanya apa ya? Sampai nanya ini Iya Tunggu 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 Berarti kan kalau online Pakai Zoom Iya Pakai Zoom Pakai Zoom Berarti rame-rame open itu dong Mickey nyala semua dong? Enggak Enggak Atau Mickey dibiut semua? Belum bar-bar sih Belum 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 Masih civilized kita waktu itu Tapi ada yang nanya dong? Ada Lu nanya Gue sempat nanya juga Nanya-nanya gimana? Gue nanyanya ini Kan tadinya Dia cuma bilang ada misconduct tuh Miskonductnya apa ya? Gitu Terus yang gak dijelasinnya Gue gak bisa ceritain Soalnya kalau nanti diceritain Blah-blah-blah-blah gitu Oh jawabannya normatif lah ya Ada misconduct Terus udah diinvestigasi Sama ada tim audit sendiri Ya kalau menurut tim audit Dan ini udah Dia terbukti salah Jadi kita mau urusin Gitu CEO-nya terbukti salah nih Jadi kita mau urusin Oh itu udah Itu tuh Udah dimention Kalau CEO-nya ada berbuat Salah tuh Ada misconduct gitu Itu Desember Desember Di Desember Udah tuh Akhir Kan lagi akhir tahun kan Natal Libur Natal Tahun Baruan Gak dapet gaji itu Tidak Tapi masih Masuk kantor Setelah Tahun Baru Masih Kan Teman-teman juga kan Harus menjaga Sistem ini ya Terutama Tim-tim tech Kayak gitu Ya akhirnya mereka Kerja migrasi gitu Setau gue sih Kerja migrasi buat apa? Migrasi Itu server Emang lagi ada mau migrasi server? Enggak Kita kan Ini setau gue ya Kita Ada ngutang juga tuh Gara-gara gak ada duitnya itu Akhirnya servernya harus pindah Oh jadi gak bisa Gak bisa bayar server yang Ya supaya tetap Bisnisnya Supaya tetap bisa jalan Jadi pindah server Cari server yang lebih murah Harusnya gitu ya Gue gak tau juga Cuma kenyataannya Yang ngasih promo Oh yang ngasih promo Oke Jadi servernya tuh Sampai gak bisa bayar yang Biasa dipake Cari yang promo Nah itu gue gak tau tuh Kalau yang itu Maka gue bingung Apa ini Apa migrasi server kan Ternyata ada itu Jadi itu tetap Masih kerjaan 7 bulan Januari tuh Iya Nah lu Lu apa sih Oke tuh Gue data analis Nah lu Masih Menganalis data Udah enggak sih Belan Januari Cuma narikin report doang sih Narikin report doang Report apa yang Lu tarik Selama lu Belum dapet gaji Report apa ya Kayak Oh Dari Apa Investor A Minta report Minta-minta Reportnya Report yang bulanan Biasa gue bikin Tapi tuh Karena temen-temen udah bantu Ini juga kan Yang ada di Database Gue tarik aja Berarti bulan Januari itu Aplikasi investasi masih jalan tuh Masih running Bisnisnya masih running gak Masih running Januari Masih running Oh Oke Oh sampai sekarang juga masih Iya Iya Januari Januari Gajian harusnya tanggal 22 Januari dong Iya Eh 25 kalau Januari Oh Januari 25 Oh iya iya Karena Desember 25 libur ya 25 Januari harusnya gajian Itu ada pengumuman lagi Nah Kalau Gue sih gak dapet Tapi temen-temen katanya dapet Kok lu bisa gak dapet Gak tau juga gue Gak tau terus abis itu gue sempet masuk rumah sakit soalnya Oh lu sempet masuk rumah sakit Kenapa? Karena gak gajian Enggak Gara-gara sakit Oh kirain Gara-gara sakit Ya siapa tau Duit abis gitu kan Kalau trigger gara-gara itu gue gak tau lagi Duit abis Gak bisa buat makan Tinggal promak doang kan Oh iya juga sih Bener Gue infeksi perut sekali Satunya lagi Migren gitu Oh Berarti Sempet ada ini lagi Januari ini ya Karena dia sakit Dia gak tau Berarti di Kalau lu sakit Gaji lu gak masuk tuh Enggak Lu baru tau kapan Apanya Lu baru tau kapan Kalau gaji lu gak ada Gak ada Januari Gak ada Januari Ya gak ada yang transfer Terus udah tau juga kan Kondisinya kayak gitu Dari yang Desember Desember diomongin nih bakal telat Di Januari awal Di Januari awal Katanya Oh Mungkin mundur lagi Habis itu gue Ah mungkin mundur lagi sih Bubar nih gue gitu Kayaknya Soalnya gak ada kepastian juga Mundurnya kapan Oke Berarti diundur-undur tuh tiap minggu ya Nah Kalau Gue gak tau dan udah kayak Ya udahlah paling gak di Ini gitu Oh gitu Dua minggu lagi Dua minggu lagi Dan akhirnya 25 Januari Lu cek rekening Gak ada Tapi ini For information aja nih Buat yang nonton Disini juga ada dua orang lagi Tapi mereka gak mau nongol Jadi suara doang Lu orang ini gak Ada Ini lagi Town hall meeting lagi gak Gak ada Oh terakhir Desember doang Berarti Januari gak di Gak dibayar Gaji pun udah Gak ada Gak ada ngomongan apa-apa SR nya juga gak ada Ngomongan apa-apa Wah SR nya Bubar duluan SR bubar duluan Iya cuma ada Kayaknya cuma tinggal Beberapa orang doang deh Yang bukan Yang bukan high level gitu Yang staffnya Oh gitu Buat bentuk itu yang resign Segala macem gitu Oh gitu Yang high levelnya malah Cabut Iya Sangat Gue yang dari Deseber ya kayaknya Sangat ini banget ya Luar biasa sekali Lepas Tangannya Tapi kenapa masih pada kerja Akhirnya sih udah dua bulan Lu kan Februari malah baru resign kan Iya Kan Ini Apa Pengen tau kepastian aja sih Dari perusahaannya gimana Kalau Kalau gue nya sih udah ngelamar-ngelamar kerja Ya tapi kan lu dateng ke kantor pun Oh gak ada yang dateng ke kantor sih Oh gak ada yang dateng ke kantor Dari Desember tuh Nah itu gue gak tau Ada sih kayaknya beberapa temen-temen Ada yang dateng ke kantor Lu terakhir kali ke kantor bulan kapan? Gue Ya Desember Kan gue tuh sebenarnya masuk kantor tuh Seminggu cuma sekali tuh Hari Rabu doang Oh seminggu cuma sekali Iya hari Rabu doang Habis Desember itu udah gak pernah ke kantor lagi sih Oh Jadi lu juga gak ada ongkos buat ke kantor lah ya Sebenernya Ya masih lebih mending sih Yang males tuh ini banget Udah lu gak dibayar Lu harus ke kantor Dateng ke kantor lagi Iya Tapi ini gak Januari kalau gak dapet Masih gak dapet gaji Emang masih pada Gak ada yang marah-marah Gak ini boykot atau apa gitu Banyak yang marah sih banyak Atau kekerasan di dalam kantor Yang kita gak tau gitu Wah kekerasan sih gue gak tau ya Harusnya enggak ya Harusnya enggak Teman-teman saya masih beradab sih Setau gue Ya siapa tau gitu kan Lu gaji gak dibayar Atau demo gitu kan Lu duduk Duduk rame-rame di depan kantor gitu Wah Itu gue gak tau sih Gue soalnya Waktu Januari, Februari itu kan Gue sempet dua kali tuh masuk rumah sakit Nah yang kedua tuh Yang pas gue sakit Yang pusing itu Sambil makan ya Sponsor dong Sponsor Masih mau nge-mill Sponsor taruhnya Taruhnya gak dikasih kelihatan kamera Oh ya Gede nih Tolong buat ini Taruh FKS food Tau gue ada yang ke kantor sih Anak-anak Cuma gue gak tau ya Ada yang protes juga harusnya Cuma Waktu itu gue Yang pas Yang kedua masuk rumah sakit itu Yang masalah kepala gue ini Overuse sih Jadi dari otot mata sama ini pada Kayak keram semua gitu loh Bisa keram kenapa? Overuse katanya Kebanyakan screen time Jadi udah Bed rest aja Disitu sekalian Kebanyakan screen time Maksudnya kebanyakan Dilihat itu di depan laptop Kebanyakan Gak tau Mungkin Laptop Gue ngedit juga kan Jadi abis pulang kantor ngedit Gitu Pulang kantor ngedit Kantornya di depan laptop Ngedit depan laptop juga Oh Sambil masuk rumah sakit Eh ngomong-ngomong ada asuransi gak? Asuransi dari Desember udah gak ada Udah gak ada? Iya Tapi untungnya Waktu itu gue punya asuransi sendiri Oh oke Jadi pake asuransi pribadi nih Gila juga ya Terus apa yang membuat lu Sampai nunggu Februari gitu Lu baru ini Baru resign gitu Apa ya Belum ada yang Pertama belum ada yang terima Yang kedua pengen tau aja sih Apa Kantor mau ada sikap atau enggak gitu Kan sebenernya kalo Dia nunda memberi sikap nih Kayak misalnya Oh lu gue lay off deh Atau Yaudah kita kelar Kalian semua resign Atau kayak gimana gitu kan Nah dari kantor juga gak ada Sikap yang jelas Mau kayak gimana gitu Oke Jadi kayak sengaja didiemin gitu aja ya Karena kalo Sampai nge-lay off kan Harus bayar pesan Tapi kan kalo di atalat juga Ada aturan dendanya gitu kan Berapa sih aturan denda Kalo gaji? Setau gue tuh per hari Kalo lebih dari 4 hari Ada berapa persen Berapa persen gitu Terus nanti kalo udah sebulan tuh 50% dari gaji Oh berarti kalo misalnya lu 3 bulan Ya berarti Ya 3 kali 1,5 Ya anggaplah misalnya gaji lu 10 juta lah ya Misalnya ya Berarti ada tambah 5 juta tuh Tiap bulannya tuh Tiap bulan Nah yang Desember gaji Udah berikut denda belum? Belum Oh baru gaji doang Waduh Terus akhirnya Februari Lu ngajuin resign Februari resign Soalnya Akhirnya ada yang menerima gue Oh karena ada yang menerima Perusahaan lain Akhirnya lu Ambil resign Sampai itu Lu ngajuin resign Resign udah resign aja gitu Udah gak ada yang Apalah Bla 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 gitu Gak ada Iya udah resign aja Resign aja udah Terus udah tuh Lu berarti mulai Maret Eh Maret atau April Baru mulai kerja Maret Maret Ini ya Kayaknya gitu aja gitu Kayak Kayak Gak ada Gak ada rasa bersalah juga Gak ada rasa Gak ada apa-apa Seperti resign pada umumnya Iya Padahal Lu belum bayar gaji kan Gaji lu belum dibayar Nah yang lain gimana Gak Gak ini Gak Komplen Gak protes Katanya masih ada yang Masih ada yang jadi karyawan Itu kan Masih masih ada yang Masih lumayan Cuman udah gak habis Definasi Berharap seperti Tapi kalau gaji gak dibayar Ngapain Masih jadi karyawan kan Masih ngantor lagi Enggak kan Enggak ngantor kan Oh berharap di layoff Oh berharapnya di layoff Beberapa orang mungkin Jadi kalau belum dapat kerjaan baru Berharapnya di layoff Biarin aja Kalau udah dapat kerjaan baru Ya udah mau gak mau kan Kalau jambut duluan Karena pengen BPJS BPJS Kalian Kan Eko Apa Kondisi ekonominya Enggak Se Enggak sekuat itu Misalnya Hidupnya Ngomong Mau ini Mau cairin BPJS Ya 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 Eh gini Gue penasaran nih Berarti Yang Si levelnya juga udah pada Gak ada nih Si level Si level toko foundernya juga udah pada gak ada Oh kalau toko foundernya kayaknya udah Eh cofounder masih ada Masih ada Sampai bukan yang CEO Dia ngapain Ngapain ya Aku gak tau juga Lalu sekarang lu udah dapat kerjaan baru Sama data juga Data juga Data juga Plus lu juga ini kan Ya gue di Indah sebenernya semua sih Dari tim produksi Terus Prop segala macem Sampai ngedit Sebelum lu Resign itu Emang udah Ini udah Udah freelance di tempatnya Indah Indah tuh dari tahun 2021 Udah lama dong Oh Gue masuk di Indah dulu Baru masuk ke sini Oh lu masuk Freelance di tempat Indah dulu Baru Di Investor Di Investor Oh Iya Berarti setidaknya masih Ini lah Masih ada pemasukan Ada pemasukan Enggak yang Enggak ada pemasukan sama sekali kan Gila ya Gacau banget ya Tapi Masih gak ada yang marah sih Gak ada yang Ini sih Protes kenceng gitu Ke Ini gak sih gak dimana Protes kenceng Kalau buru coba lang Bisa demo Berlapis-lapis itu Oh iya Kalau buru Ini Diam-diam aja gitu Ada yang Ngurus juga sih Ada teman-teman yang ngurus Setau aku Ada yang ke Ini ya Di snacker gak Di snacker kayaknya Setau aku ada sih Cuma aku gak ikut itu kan Karena aku Bad rest Dua bulan itu Gak dapet berita apa-apa Tapi setau aku tuh Ada teman-teman yang ngurus sih Tapi ke di snacker juga Paling cuman hanya mediasi doang Iya Kemungkinan besar sih Ya mediasi Himbauan atau apa gitu Iya kan Wadaw Iya tapi lunye bad rest Yang ini juga pada gak Gak marah sih kalian sih Marah sebenernya Marah Tapi marahnya Bisa apa kita bisa apa Pegawai bisa apa Karena bisa apa Mungkin gimana ini Hmm Karena kita bisa apa-apa Pasrah ya Pasrah kita maaf Bukannya pada mogok gitu Mogok kerja udah semua yang mogok kerja gitu Beberapa teman udah kayak gitu Oh beberapa doang Ya susah sih kalau gak kompak sih ya Iya Kalau cuman sendiri-sendiri Kalau rame-rame semua tuh Baru berasa tuh Iya kan Baru berasa Baru berasa Kalian Misalnya mogok Terus Duduk tuh rame-rame tuh Di depan kantor Atau di depan lobby kantor tuh Fotoin Videoin Post ke sosmed Rame pasti Ada apa nih Ada apa nih Iya kan Kalau cuman Satu-satu ya Gak ini kan Kurang berisik ya Iya kurang berisik Ini harusnya gitu Kompak rame-rame Tapi berapa orang sih Itu investasi total Seratus lebih ada ya 150an Tapi bikin 150an orang Buat kompak barang Susah sih harus ada yang ini Harus ada yang motorin Iya harus ada yang koordinatorin Karena omongga Ya udah Tapi di sisi ini Gue ngeliat ya Memang kadang-kadang Kalau Kita sebutnya White White color people ya White color people Kalau memang ada kejadian kayak gini Suka ini sih Susah diajak kompak ya Oh ya Iya juga Iya kan Berapa kali tuh Gak ada yang ini Gak ada yang berani Anehkan misalnya ada yang berani Cuman satu dua Yaudah Akhirnya mereka sendiri-sendiri juga Yang lain gak berani Gak pada Gak berani ngikut Harusnya kalau Ini Baga sama buruh Kalau buruh kan memang ada serikat Mereka kan ada serikat Mereka ada Ini ada wadahnya Kalau white color people Gak ada Gak ada wadah Maka beneranya harusnya ada wadah sih Menurut gue At least At least ya menurut gue ya Ini idealnya Idealnya aja Tapi kayaknya susah sih Kalau diterapin deh Company per company ada gitu Jadi punya Punya posisi tawar Biar kalau ada kejadian kayak begini Ini jadi gak Semenah-menah Kalau bikin kan semenah-menah sebenarnya kan Dan bukan kejadian pertama juga yang kayak gini Oh iya pasti sih Yang gak mau Yang gak bisa bayar gaji Alasannya yang ada duit Atau apa Terus lu sekarang Udah aman ya di kerjaan sekarang Udah probation atau kontraknya sekarang Probation Sampai bulan depan Sampai bulan depan Tapi so far aman Aman sih Ya bagus lah Tapi yang lain belum tau ya Nasib temen-temen lu yang lain Lu masih kontek-kontek gak sih Selain sama yang dua orang ini Ada beberapa Beberapa Tim lu Tim lu Tim lu yang Tim gua hampir semuanya sih Masih kontek-kontek Tapi udah pada dapet kerjaan baru atau Ada yang belum Ada yang belum Ada yang udah Ada yang Ya pada yang belum ada yang udah Yang belum ada yang Belum Ini ada yang Nyari yang lebih cocok Ada yang jadi lebih hati-hati Ngeliat company Yang over gitu Takutnya ini Yang mirip-mirip lagi Iya Gitu Ya kalau gak inilah Apa sih Usaha kecil-kecilan gitu Kayak lu kan lu masih bisa Ngedit ya Masih Ya Untungnya masih bisa Masih bisa ngedit Ngedit video gitu kan Lumayan masih dapet ini Masih bisa ngedit Masih bisa Ngerjain production Gitu Atau jualan gitu Apa kayak Kalau misalnya gak bisa punya skill Ini jualan harusnya masih Gue ada Sebenernya sebenernya Selain di Indah Gue ada satu lagi sih Ada Kayak gue Ada tiktoker juga Masih baru Oh baru Baru tiktoker baru Tiktoker baru Tapi lumayan sih Brand-brandnya udah Lumayan banyak yang masuk Itu gue manage juga sih Sosial Apa tiktoknya yang gue manage Oh tiktoknya lu manage Lu edit-edit juga Ini siapa yang Gali yang ngeprank-ngeprank gitu Gali yang Apa sih Gali loss apa tuh Bukan Kembali kira Apa yang ngeprank Kan dia makan-makan sama jalan-jalan kontennya Kok makan-makan sama jalan-jalan Lu abis ngeprank Lu abis di prank kantor Lu Ya lu ngeprank lah Wah Betul juga ya Indah susah sih ini Kalau Diajak-ajak Apa gue ngeprank Indah ya kali Iya Lu tadi coba ngeprank Indah Gue sering mocking dia di video sih Editannya Kalau dia bikin di story Mitra I fire you gitu Ya ini lah ya Gue gini sih Gue juga Nggak bisa bantu banyak juga Tapi misalnya Tapi at least Gue masih ada tempat lah ya Kalau misalnya pengen speak up gitu Ya bisa bantu sih Cuman ya Kalau untuk sampai Dapetin haknya kembali Waduh itu kayaknya Ribet sih Apalagi kalau gue ngeliat companynya juga Gitu ya Kalau itu sih Agak sulit ya Sepertinya Kalau sampai dapetin haknya gitu Siapa tau nanti yang Januari Tau-tau di transfer Siapa tau Bisa jadi Januari sama Februari kan Kalau lu ya Kalau lu ya Januari sama Temen-temen lain berarti Ya Maret Sampai Maret Sampai Maret April ya Yang mungkin sampai Yang masih kerja sekarang Sampai April Itu kantornya udah tutup ya Gue terakhir sih Kantor masih buka Itu ada kantor Ada kantor yang Itunya di Gembok tuh Kantor kita kan dua Setau dua Kan dua lantai Yang satu lantai Maksudnya ada gembokannya kan Temen itu Temen itu tutup Dua hari berapa hari gitu Terus dibuka lagi Oh gitu Tapi gak ada orang juga Ya Ada yang gak kecil Atau dua orang sih Jagain juga buat HP Dijagain doang Lebih ke buat terima surat kayaknya mereka Terima surat Terima surat apa Surat ini Penagihan Surat penagihan hutang sama Somasi kan Mungkin Palingan Mungkin Iya Terima surat Terima fax gitu kali Emang masih ada Ngirim fax Emang masih ada yang ngirim fax Surat masih ada lah Surat lah ya Surat panggilan gitu Gak tau Di kantor sih ada yang masih fax Tau gue pake apa enggak Gue sih gak pernah pake Ngapain pake fax Oh udah ada email cuy Di kantor gue yang sebelumnya lagi Tetap soalnya mereka Minta Apa basah terus Udah online juga tetap minta Oh ternetangannya Masih ada yang kayak gitu sih Tapi minimal printer lah Di print lah Gak pake fax sekali Lu pernah pake fax kali? Mesin fax pernah pake gak? Pernah 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 kan? Tau kan cara kerjaan mesin fax gimana kan? Lu ngerti Enggak Tapi kan dia ngomong mesin fax kan Tapi gue nanya lu Tau gak pernah pake mesin fax gak? Pernah sekali doang Tau kan? Pake telpon Kemencet nomornya Masukin kertas ya Tau-tau kertasnya ada nongol Tadi kertasnya nongol disana Nongol disana Sebenernya cuman ngeprint Cuman menyalin mengkopi Yang ada di itu doang aja Gak literally tuh kertasnya dari sono ke sono Tiba-tiba masuk Sono ngeri amat Dia ngopi ya Sebenernya kayak email di print sih Iya kayak email di print Bener Kayak email di print Masih ada mesin faxnya Gue sih pernah liat ya Ada mesin fax Gak tau dipake apa Hari ini masih pake mesin fax Gila Pajangan Mungkin ini kali Kan gue kan juga masuknya baru nih Investor kan udah lama 2015 Apa ya 2017 2015 pun kayaknya juga udah Udah pada gak pake mesin fax lah 2015 Gue 2015 Gue tuh 2016 tuh kan Mulai pertama kali kerja profesional nih 2016 Itu kantor pertama sama kedua gue Masih pake mesin fax Oh gitu Gak sepelan pager aja nih Mesin fax pager Buset dah Mesin fax buat tekan Buat ini Mungkin Kan bos-bosnya juga Mungkin taunya pake itu kali Tau apa? Bos sama sekretarisnya kan mungkin Umurnya juga agak senior ya Jadi taunya pake mesin fax Kalian males pake email Ya tapi bikinnya perusahaan tech startup gimana Oh kan gue waktu pertama kedua gak di startup Oh ya bukan gak di startup ya Bukan tech juga Bukan tech juga Apa jualan apa? Pipa Paralon Material Kalau tech Tech juga ya Cuma technya bukan tech yang IT-IT gitu Bukan tech IT apa? Ini Teknik 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 Konsultan Maintenance gitu Oh maintenance Bukan yang tech Aplikasi gitu Internet gitu Bukan komputer Bukan yang beneran Harus bawa obeng Bawa kunci inggris gitu Oh Lebih ke ini ya Lebih kayak tukang ya itu ya sebenernya Wah ya juga ya Sekolahnya engineering jadi tukang Itu bawa kunci inggris kan Buat buka-buka Biasanya kan orang mikirnya Oh gue manggil tukang Mekanik Iya mekanik dateng Eh tolong dong ini bukain Iya Itu sekarang berarti ini Harapan lo apa nih Udah Udah Lo buat lo Udah deh Urusan gue udah kelar nih Sama ini Gaji-gaji yang belum dibayar Lo udah pasrah Atau gimana? Ya Kalau gue sih Posisinya udah 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 relain aja atau gimana? Relain aja udah Udah posisinya udah pasrah Cuma kalau misalkan Soalnya Setau gue juga Gue gak Ngadep sama orang yang punya kuasa Yang bisa ngambil keputusan Yang ngambil keputusan pun gak ngambil-ngambil Kayaknya Terus Apa ya Terus Gue juga gak tau nih Ada Siapa yang bisa Bantu Jadi kalau Gue sendiri Karena gue kelules gitu kan Terus Gue juga Bukan dari Yang Punya Kemampuan Apa? Punya Apa sih namanya? Kayak kemampuan finansial gue Napasnya yang Agak panjang gitu Jadi gue masih punya waktu buat Beres-beresin Ya Karena napas gue kurang panjang Jadi gue Gimana caranya Gue dapet Duit dulu nih Buat ngehidupin keluarga gue nih Gitu Gue bantu gitu Terus mungkin juga Karena Teman-teman juga kan Mungkin Yang gaji yang Desember itu Bisa cair juga Thank you buat teman-teman Gitu Berarti kan Sebenarnya masih ada Itu tuh Antara payroll atau finance-nya kali ya Yang ini Orang dari payroll atau finance-nya kali Yang ini Juga tau Mas ada gak sih Orang finance sama payroll Yang Gue kenal sih Udah pada gak ada Yang gue kenal sih udah gak ada Yang gue kenal sih udah gak ada Tapi entah Memang orang lama Yang dipanggil Untuk Bantu Ngurusin itu Oh itu bisa juga ya Bisa jadi kayak gitu juga ya Iya Sebenarnya Kayak gini-gini ya Kalau emang gak siap Jalanin perusahaan sih Menang ini Nyusain orang jadinya kan Tapi untungnya Ya tapi Boleh lagi ya Untungnya lu Lu udah dapet Pekerjaan sih ya Ya Dan juga udah belajar Mencoba untuk merelakan lah ya Kalau misalnya yang ini Iya Ya Pas gue pertama Pas denger itu Juga kayak udah ya Ya Kalau uang habis Misalnya kita nuntut nih Uangnya habis Mau dari mana juga gitu Kan itu ngakunya ya Uangnya habis Gue gak tau juga Ya tapi Akhirnya kan jadi enak yang Ini kan Yang bikin kasus kan Ya sebenarnya sih Kalau menurut gue tuh Kasusnya Udah Harusnya masuknya Perdana-pidata ya Eh Perdana sama pidana Perdata sama pidana Harusnya dua-duanya Kalau ada yang ngelaporin Kalau gak ada yang ngelaporin Cuman Berkeluh kesah doang Ya gak akan Gimana-gimana sih Oh ya deliknya delik aduan ya Ya harus Ini ada yang ngadu Harus ada yang Ini Ngaduin Karena kalau gak yaudah Gimbing Soalnya kalau di berita-berita kan Udah ada Gue juga yang gue denger di town hall Sama kayak berita-berita yang tersebar sih Ya berita Berita ya berita lah ya Kayak misalnya lu disini pun Ya let's say ini berita lah ya Karena kan lu speak up ya Tapi ya kalau gak ada Yang ini ngelaporin Ya udah Gitu aja Tapi ya Mau ngelaporin juga harus siap dengan proses ininya Proses hukumnya Kalau ngelaporin juga proses hukumnya Lumayan ini sih Makan waktu sih Saya gue dibegal aja Hape gue hilang Gue yang diintrogasi sampe Ini Lu pernah dibegal emang? Pernah Dibegal? Hape lu diambil? Iya Di mana? Di deket kosan gue Hah? Deket kosan lu? Lu dibegal? Gue abis main pingpong nih Jalan kaki Ketika-ketika pas mau pulang Ada naik motor Gue ditabrak Oh Terus udah Hape gue diambil Kok hidup lu banyak tragedi gitu sih Hape Udah Udah Dua bulan bedres Gaji gak dibayar Itu Ya itu Mepet juga sih Terus dibegal Kasian banget sih Gue jadi prihatin Untung Indah masih bayar lulu Iya kan? Untung Indah masih bayar lulu Indah bayar gak telat kan? Indah Indah sesuka-sukanya dia aja Oh sesuka-suka dia Tapi ya at least dibayar kan Terus perhitungan kan Soalnya perhitungan Cuma bayarnya terserah dia aja Terserah dia Oh Terindah lu tuntutnya itu Kadang langsung Kadang nanti dia Balking Agak Apa Kau balking sih apa namanya Ya dikumpulin Dikumpulin di belakang gitu Iya Balking gitu ya Kadang ya Langsung gitu Habis project langsung gitu Lu kayaknya ini Ini deh Apa Gue kemur saja nih Jadi content creator nih Enggak lu kayaknya ini deh Lu lagi ciong deh Lu harus Oh iya Pembersihan Lu tau kan Kalo Nyembah ini aja nih Kucing memanggil harta Iya lu bayarnya Nyembahnya kucing sih Makanya Bantesan aja Lu ini Lu tau apa sih Kayak dukun-dukun Korea Yang gini-gini Buat bersihin Lu gitu tuh Kayak di film exfuma Gue ada tuh Alatnya Film exfuma Buat pembersihan Kalau buat bunyi-bunyinya doang Bisa Apa Membersihkan chakra lu Katanya Kan cewek Nih kan cewek gue suka Ini nih Kristal-kristal nih Dia Apa Kadang jual-jualin juga Bikinin gelang-gelang custom gitu Gitu Katanya ini buat pembersihan Iya Lu kayaknya Butuh itu sih Lebih-lebih kayak itu Atau lu mungkin Ibadah lu kurang Wah iya kali Mungkin Iya kan Ibadah lu kurang Lu kayaknya harus Ini teguran sebenernya Tuhan buat lu nih Lu harus ya Tobat gitu Tapi yang ditegur banyak ya Tapi yang ditegur banyak ya Tapi kalau Kalau yang lain kan ya Paling emang gaji belum dibayar Lu udah gaji gak dibayar Dibegal pula Iya kan Masuk rumah sakit Masuk rumah sakit Kayaknya Lu lebih ke musibah sih Iya kannya lu Lu harus lebih Lebih Lu harus lebih banyak ini sih Lebih banyak Beribadah Kayaknya kayak Gue ngerasanya jadi kayak Ini ya kayak long show banget gitu ya Hidupnya Misalnya Iya kan Memang kan Oh iya juga Iya kan Oh iya Yang lain Sebenernya gue gak mikir kayak gini Iya Kalau dipikir-pikir kayak Hidup dia ini banget kan Iya mungkin lu ada Apa Lu ada pernah Ini kali Lu pernah ada bikin anak orang Sakit hati kali Atau Apa Enggak ada sih Kalau bikin Orang marah sering kayaknya Iya ada yang dendam sama lu Ada yang ngirimin Santet gitu Coba-coba ya Lu cek dulu Coba ya Tiba-tiba di rancen ada gunting disini Iya gunting Gitu kan Paku Ya terus inilah Kalau misalnya ada yang Ini Mau Minta tolong ke lu Lu mau bantuin emang Apanya Ya kalau pas Gue bisa bantuin temen-temen Apa gitu Kan gue Ceritanya ini gue gak dapet info nih Yang gak Ada Ada yang kemana-kemana gitu Gak tau Ya udah Kalau misalkan gue bisa bantu sih Dengan kapasitas gue ya Apa? Ngedoain Doain Gak dong Kayak misalkan ada yang Oh rekomendasi-rekomendasi Apa gitu Terus kalau gue punya info Temen-temen gue Ya gue matching-matchingin Itu dong lu Bantu bukain lapangan pekerjaan dong Iya kan Lu kan sama Indah Ada bisnis tuh Udah Kan sama Indah kan ada bisnis Gak ada Gitu Podcast Emang gak menguntungkan Gak menghasilkan Kan podcast Indah Kalau Indah gak butuh karyawan baru kan Ya lu bilang aja Indah tolong dong ini kasihan Masa Indah gak kasihan sih? Eh temen-temen gue juga bingung Dia pengen ngoding apaan Di podcast Ngoding di podcast ya Gitu Yaudah bro Thank you lah Buat sharing-sharingnya bro Ya Sekali lagi ya Mungkin kalau buat yang Gajinya masih belum dibayar ya Kalau Peter kan Udah ini ya Semi-semi Ini ya Merelakan ya Tapi kan lu juga udah dapet pekerjaan Iya Ya gak rela-rela banget Tapi ya Iya gak rela-rela banget ya Tapi kalau misalnya ada yang Menderjuangkan ya Ya Aku rasa sih memang Ada baiknya sih Mengumpul rame-rame Jangan cem sendiri-sendiri Oh ini Kita bisa nih Tapi kalau bareng nih Misalnya gitu Yaudah Bisa aja Iya harus Menurut gue harus ngumpul Semua sih Harus ngumpul Iya Sebenarnya misalnya dari 150 100 orang lah Iya Harus orang lah Lu inilah Tapi kan gak ada salahnya coba Misalnya Kalau misalnya kayak gitu Bisa Kalau gue ada info-info juga Gue kasih tau temen-temen gue sih Ini ada info nih Kosong disini gitu Kosong apa? Kosong Maksudnya ada vacancy gitu Oh Ada ini Ada posisi Ada loongan Sejauh ini sih itu Gitu Yang gue kalau Kalau ada loongan dimana Atau lagi nyari Yang rekomenasiin temen-temen gue Itu doang sih Selebihnya Gue gak tau Iya Belum tau Iya Coba membantu Apa yang lu bisa bantu lah ya Iya Iya Gitu Atau ada kenalan-kenalan gue Misalkan nyari apa Terus gue kenal Oh anak ini bisa Punya skillnya Ya gue tawarin Gitu doang sih Ya kalau Nanti kan finishingnya tinggal Temen gue Ini atau kenalan gue Sama Ini yang akan cocok atau enggak Itu sih maksudnya Yang selama ini gue lakuin Yang gitu doang Kalau yang ke ininya sih Gue belum ada info apa-apa juga Kalau sendirian pun Agak susah ya Gue kayak Ya udah lah mending kerja Jadi kok Iya Oke oke Walaupun ceritanya Memprihatinkan ya Tapi gue gak ngeliat dia Sedih gitu ya Ini podcast Ini podcast jadi kurang ada empatinya Soal jadinya Gue kan pusiknya Pas ini aja Pas lagi Gimana sendiri nih Gue harus ngapain ya Besok harus ini Misalkan kan Atau gue harus bayarin Orang tua gue Orang tua gue berobat Atau bayarin apa gitu kan Ya mikirnya gitu sih Kalau udah Abis itu dapet solusinya Udah jalan yaudah Seneng-seneng lagi Ngapain dibawa pusingnya Orangnya ini ya Damai ya orangnya Pragmatis dia orang ini Tapi aku tes gak ada pragmatisnya Ini kalau bukan pragmatis apa Gue kalau tes gak ada pragmatisnya Itu loh tes ya Tapi kan Ngeliat lu menghadapi situasi kayak gini aja Ya lu yaudah lah Tapi kalau ada ini ya gak apa-apa Itu Tipe orang pragmatis Bukan orang Bukan orang Kalau gini Kalau orangnya kolerik Kalau akhirnya sih pasti Buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk Gitu Lebih itunya disitu sih Oke 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 loh bro Thank you ya Buat ceritanya Buat sharingnya Juga yang hadir disini Yang namanya tidak mau disebut Yang juga tidak mau nongol mukanya Semoga sih ini ya Harapan gue sih Dan juga harapan berspam yang lain sih Semoga cepat Kelar lah ya Gaji dibayar Minimal gaji dibayar dulu lah ya Minimal gaji dibayar lah Temen-temen juga kan Bukan apa ya Ada yang Kita gak tau kan sepatunya masing-masing gimana Kan kondisinya masing-masing gimana Ada yang butuh banget juga Betul Oke lah gue close ya Untuk Merse Room episode kali ini Gue Andri dan Peter yang Ya ya dia Tonton lah juga lah Youtube-nya Dia yang dia kerjakan tuh Di Inderji Biar dapet adsense banyak Sama taruh Jangan lupa ya Taruh jangan lupa ya Placement disini Ini juga nih Kemarin gue lupa Masukin editan lagi Padahal dia ada logonya tuh Kita jumpa lagi di Merse Room episode berikutnya Bye Bye